Aktifitas apapun saat kita bekerja, dimanapun kita berado, kita harus waspada dan tetap harus pakai safety. Nah, kayak yang terjadi di Morjambi ini. Ada kejadian seorang siswa magang terjepit mesin hotpress nih di PT SGS. Nah, ini dia pantauannya. Dalam video yang berdurasi 2 menit 44 detik yang diterima redaksi CTV, tampak para karyawan panik dan mencoba menyelamatkan siswa magang yang diketahui dari SMK Negeri 1 Morjambi. Informasi yang didapat kejadian naas ini terjadi di PT SGS di Desa Sarangpurung, Kecamatan Jaluko, Morjambi pada Senin 31 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Siswa tersebut diketahui bernama Firman Syah atau yang akrab di Sapa, Emen. Meski sempat dievakuasi dan dirawat di RSUD Raden Matahir, Jambi, Emen dikabarkan meninggal dunia pada Senin malam pukul 20.51 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Morjambi AKP Amradi membenarkan adanya kejadian di dalam PT SGS tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana korban bersama pihak main page, mesin sedang memperbaiki mesin hotpress 23. Korban ikut memperbaiki mesin tersebut. Selanjutnya, pada saat monitor tersebut sedang memperbaiki, tanpa disadari mesin hotpress 23 bergerak dan korban pada saat itu sedang berada di bawah mesin. Dan seketika, badan korban beserta kepala terjebit ke bawah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian muka, lebam hitam karena panas mesin, kedua mata bengkak merah, bagian punggung, kaki, dan dada alami luka lecet. Namun terkait hal ini, pihak PT SGS memilih bungkam saat awak media mencoba untuk konfirmasi. Tim Liputan, Jek TV, melaporkan. Tim Liputan, Jek TV, melaporkan.